Al-Fatihah 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 yang lain dikatakan ketika seorang hamba kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala beristighfar memohon ampun kepada Allah menyadari atas kesalahannya maka kata di dalam riwati terdiri katakan bahwa Allah itu lebih senang dibandingkan seseorang yang kehilangan punta di tengah padang pasir yang begitu luas dia mencari punta itu kemana-mana dan tidak ditemukan kebayaan pak unta kemudian bekalnya ada disitu hilang cari sampai capek kemudian dia ketiduran dan pas dia tidur pas dia bangun dari tidurnya ternyata dia menemukan unta di hadapan kira-kira senang atau senang banget senang banget saking senangnya sampai dia bilang ya Allah terima kasih engkau lah hambaku akulah Tuhan benar gak kalimat itu salah saking senangnya sampai omongannya tidak dikontrol dan ternyata Allah itu lebih senang dibandingkan orang yang mendapatkan tentu ini karena cara mudah cara jitu untuk membuat Allah senang mari kita berbanyak istighfar yang kemudian kalau lah sudah Allah senang maka Allah pun akan mensucikan hati kita dan pastikan yang mensucikan hati kita itu adalah bukan diri kita tapi Allah subhanahu wa ta'ala jangan kalian merasa diri suci dia lah Allah subhanahu wa ta'ala mensucikannya oleh karenanya mari kita sucikan hati kita untuk berbanyak istighfar sembari kita menyadari atas kehilafan kita kekurangan kita apalagi momen yang paling baik saat ini maka manfaatkan semua sarana ibadah kita untuk cara kita menghapus dosa kita mempersihkan hati kita sehingga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita menjadi berbari-bari yang susah warahmatullahi wabarakum maka saya selesai aku lakukan wassalamualaikum wa rahmatullahi wabarakum